musik 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 berapa mas? 38.500 musik guerrera helix mat wavках tus nasi uduk ini dobrak banget cuy saking perfectnya gue ngatur lagi gak indah banget makan nasi uduk pagi-pagi indah banget vlog hari ini tuh vlog cerita tentang sebuah kegagalan ini sebenernya kayak hari kedua gue bener-bener di rumah doang cuy shit pilk enak banget kamu mau kemana gak pih? nah mau taruh laundry mau taruh sepatu kok dikasih lihat sih sayang kenapa? mana sih? kenapa sih? nah gak jelas banget kalau pergi sama siapa gampe? sendiri sama si estet mas sendiri ngapain pergi sendiri? sneaky ikut? ikut rumah saya mau pet city aku sendirian menggebawa anjing selamat datang kembali di video selanjutnya video selanjutnya video selanjutnya gue lagi ke daerah hidup gue men belakang aku punggungnya merah gak sih? enggak enggak kok punggung aku kayak sakit banget ya? jelek tau enggak case ini aku ya kemarin gitu sakit juga ya? karena flu karena flu? enggak we close your eyes buat lo semua take care karena kayak ada flu apa kayak ada wave flu lagi kayaknya ee berdalam beberapa hari ini cuy nah itu gak pura-pura itu bener-betuk beneran anyway gue gak tau ada kejadian apa hari ini kamu udah belum pergi sayang? ee jadi kamu belum boleh kemana-mana ya? gue gak boleh kemana-mana sama Gampi udah oh good boy dadah sayang dadah papi dadah papi dadah papi dadah 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 papi hari gue belum menutup dirumah doang di kamar doang cuy dan oh fuck gue baru sadar nginget 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 kehidupan gue selama corona cuy gue baru sadar paling lama tuh gue paling cepet tuh gue tidur jam 4 pagi menurut gue ini gila banget 4 jam 4 pagi tuh paling cepet dan gue sekarang sakit mungkin karena selama satu setengah tahun gue selalu tidur paling cepet jam 4 pagi hmm gue pengen ngerubah itu tapi selalu dicengen sama Ridka ya gak tau kenapa tapi gue pengen ngerubah itu cuy ini buruk banget ini buruk banget tidur pagi bangun siang udah hampir satu setengah tahun hmm kalo gue tidur sekarang gue baru aja minum obat cuy tapi kalo gue tidur sekarang ini jam 6 sore bukan ide yang bagus cuy gue butuh kopi ada coffee shop baru deket sini men ya ada ada coffee shop baru deket sini yang enak merah wah merah finally man kehidup lagi cuy Hari ini lemes banget cuy Dan Ya, gue lupa minum kopi kayaknya hari ini Anyway, ini ada kayak coffee shop gitu deket kosan gue Namanya Boom Boom Coffee Boom Coffee ini namanya cuy Ya, apapun itu namanya Sebenernya hari ini tadinya gue gak mau bikin vlog Tapi karena ini bakal jadi kenang-kenangan gue cuy Tama kalinya kita balik lagi ke tidur cepat Lo liat apa gak di ujung vlog ini ntar gue bisa apa enggak men Tapi ya ini udah harus banget Dan sebenernya gue gak tau minum kopi ketika lagi ngenak barang itu bagus apa enggak Tadi gue gak dibolehin sebenernya sama Rimka Cuma Gue gak search kayak beberapa artikel gitu tentang kopi Cafein Ada beberapa yang bilang gak bagus karena bisa gatel Segala macem Tapi menurut gue Tapi ada beberapa artikel juga yang bilang cafein itu bisa nge boost imun system Sama ada antioksidannya juga yang bisa nge boost imun system juga cuy Jadi kayaknya gak ada masalah sama kopi ketika lagi ngenak badan Mungkin bagus juga Ya kita liat gimana journey gak tidur gue sore ini men Karena kalo gue diemin lagi kayak kemarin gue seharian bakal tidur dan malamnya juga gak bisa tidur cuy Jadi Jadi kalo jadi kenang-kenangan gue balik lagi ke hidup Hidup sehat Gue mau hidup sehat lagi jim mau ngegym gue jim Kenapa tuh jim? Tidak 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 Semuanya akan baik-baik Dan kita bisa reset kehidupan lagi cuy Oke Jam 11 See you again tomorrow is always happiness is your choice Enjoy life bro See ya Ada dua hal yang bisa terjadi dalam vlog ini cuy Dan pasti kalo lo tau semua gue bangun pagi sekarang Gue bisa aja beragak keren sama lo semua atau Gue bisa aja gaya sama lo semua kalo gue bilang gue Bangun pagi Dan misi gue kemarin Sukses Itu scene 1 Aja bikin kisah vlog ini Gue berhasil Itu poinnya Mau jujur sama lo semua men Semua angan-angan dan cita-cita kemarin itu semuanya gagal besar cuy Karena setelah dari gue bilang gue mau tidur itu Gue gak bisa tidur sama sekali cuy Sampai jam 6 pagi Jam Oke ini kayak jam Sekitar Sekitar jam 6.11 Dan Gue gak bisa tidur coy Gue gak bisa tidur Udah jam 6 pagi Udah jam 6 pagi Dan beberapa minggu ini Dan beberapa minggu ini tuh gue sebenernya jarang minum kopi Dan mungkin kayak dosis kopi gue udah gak sekuat dulu lagi Dan itu bodoh banget cuy Gue minum kopi jam 8 malem itu Bodoh banget Gue yakin banyak dari lo semua bilang kayak Bang Gue minum kopi jam segini gak ngaruh bang Enggak men Setelah gue pipir lagi ini Gue Aneh banget gak bisa tidur Karena Sebenernya beberapa hari ini tuh gue tidur gampang sebenernya Tapi selalu ke distract sama Gampi Kadang-kadang dia pulangnya malem lagi Abis selesai ngerusin karnal atau gimana Cuma Atau kadang-kadang gue main komputer Tapi abis setelah main komputer Gue tidur gampang banget Sebenernya jam 4 pagi jam 5 pagi Tapi Sekarang gak Gue bener-bener Lo bayangin aja Gue udah nyoba bener-bener gak megang handphone Gak nonton TV Dari jam 11 malem Dan gak bisa tidur sampai jam 6 pagi Ini gila bro Salah banget Padahal ingatnya gue minum kopi tadi Itu biar gak tidur jam 7, jam 8 Biar gue bisa tidurnya malem Tapi Minum kopi tadi itu Bikin gue iya gak bisa tidur Tapi gak bisa tidur sampai jam 6 pagi Gue pernah gak ngantuk sama sekali Sampai tetap kini bro Gue Gue tau emang Gue yang minta dari kemarin Untuk Pengen gak tidur Pengen nunda tidur gue cuy Dan gue minum kopi men Tapi Iya gue dikasih gak tidur Gue dikasih gak tidur Dan Beneran gak bisa tidur sepanjang hari men Objektif gue kemarin adalah gak tidur Minum kopi Dan bener gue dikasih gak tidur Tapi gak dikasih Gak tidur sepanjang hari itu Faktab banget jadinya cuy Dan gue jadi berpikir kayak Terkadang tuh kita meminta sesuatu cuy Yang ngeri tuh ketika kita lagi meminta sesuatu Kita melakukan apapun itu Dan ketika permintaan yang dikabulin Itu malah jadi masalah buat kita Itu ngeri juga ya Gue langsung berpikir kayak dalam hidup itu Kayak ngeri banget men Kayak lo meminta sesuatu tau gak sih lo Yang lo lakuin selama berpuluh-puluh tahun Lo mempermimpi dan meminta sesuatu kepada Tuhan Atau kepada alam Atau kepada kepercayaan lo Apapun itu cuy Dan one day permintaan lo dikabulin Dan permintaan lo malah jadi masalah men Dan lo udah tua Dan udah fucked up Dan habis itu kita meninggal God damn it It's a disaster Kayak gue semua orang yang minta Gue gak mau tidur Dikasih permintaannya gue gak tidur Padahal gue meminta juga Gak sih gue gak meminta Gue cuma ngomong Kayak Gue Minum kopi Biar gue gak tidur Karena gue pengen tidur cepet Tapi yang salahnya Gue Ya gue udah tau itu kopi Dan gue minum jam 8 malem Dan gue minum americano Bener-bener Okay anyway Tapi gue jadi kepikiran ke arah sana cuy Dari tadi gue bengong Ambil tiduran Gue kayak ngomikir something Dan gue berpikir Shit Ngeri juga Kalau kita meminta sesuatu Dan permintaan kita dikabulin Itu malah jadi masalah Buat hidup kita Yang jadi permasalahan tuh Dalam hidup berarti Yang jadi permasalahan berarti bukan Ajih ngeri juga bro Terkadang jadi permasalahan tuh Bukan resultnya Atau bukan mencari Gimana cara mencapai itu Yang lebih ngeri daripada itu Adalah ketika lo bermimpi Lo meminta Dan setelah dikabulin Itu semua jadi masalah Abis itu lo bermimpi lagi Dan gue pengen diulang lagi Gue kayak kemarin Dan gue mau tidur cuy Fuck Itu mengerikan Kayaknya gue harus tidur Kayaknya gue harus tidur bro Shit Buat lo semua yang masih bisa tidur Tidur sekarang men Love you guys See you again tomorrow War is always happiness Is your choice End your freaking life End your life bro Peace I'll see you again tomorrow